Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama alias Ahok disebut tidak pantas menjadi pemimpin Jakarta oleh politisi senior Pan Amin Rais. Ahok menyatakan terima kritikan dari Amin, tapi mantan Bupati Belitung Timur tersebut ingatkan Amin yang pernah memberikan pintokoh informasi kepadanya. Saya ingatkan Pak Amin Rais, 2006 akhir, waktu saya jadi Bupati, dia kasih penghargaan ke saya sebagai aktor demokrasi sesungguhnya. Ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, 2006, Ahok mendapat pin sebagai tokoh reformasi dari Forum Demokrasi. Amin Rais yang memasangkan pin itu di kerah batik yang dikenakan Ahok. Saat memberikan pin tersebut, Amin Rais sempat membisikan kepada Ahok agar tetap memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Dia kasih penghargaan, terus dia ngomong begini ke saya. Saya titipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepada kamu, saya dikasih pin. Mungkin dia sudah tua jadi pikun kali. Ibu Ahok. Sebelumnya, mantan Ketua MPRR Yamin Rais menilai Ahok sosok yang arugan. Amin melihat Ahok sebagai sosok yang senang menantang berbagai pihak, bahkan terkesan meremehkan lembaga negara. Termasuk badan pemeriksa keuangan terkait kasus sumber waras. Amin menyatakan, Ahok tidak layak menjadi seorang pemimpin lantaran sikapnya yang kerap nyeleneh dan memicu. Timbulnya kontroversi. Ini bukan masalah Sarah, tetapi dia memang tidak layak menjadi pimpinan. Jangankan Presiden, Gubernur saja bagi saya kurang pantas, kata Amin ditemanggung. Menurut dia, tidak hanya sikap Ahok yang dinilai keras kepala. Ahok, menurut Amin, adalah satu-satunya pemimpin yang merasa paling benar dan ingin memboyong kebenaran. Menurut kacamatanya sendiri, kalau saya orang Jakarta, pasti akan turun gunung. Sayang, saya orang Yogyakarta, kata dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.